Sekarang kita coba untuk bacakan Atau dengarkan Ini kita dalam bentuk voice note Bertanya lewat voice note Kita ingat dari Umi Inkas Di Sindang Bancuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi Izin bertanya Kak Yos sama dokter Firdau Semoga sehat selalu, berkah selalu Semuanya Begini, untuk Usia 40 ke atas nih Kiatnya Agar kita bisa Menambah masa Otot kita itu Seperti apa dokter? Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Doa yang sama ya Tadi hanya dua saja Satu nutrisi, yang kedua Latihan olahraga Walatihan beban Nah Memang tidak semuanya Tapi kita sering lihat Kenapa Asisten rumah tangga Lebih sehat dari bosnya Asisten rumah tangga Lebih sehat dari bosnya Walaupun kantongnya Lebih sehat bosnya ya Tapi kalau kantong itu Tidak bisa menjadi ukuran Jangan-jangan Uangnya banyak untuk berobat Terus kan banyak ya Nah disini kita bisa ambil Ibroh pelajaran bahwa Saat seseorang itu aktivitasnya tinggi Itu akan lebih bugar Lebih sehat Nah jadi Kurangi Kurangi Apa Jadi harus Carilah alasan banyak bergerak Itu saja sih Jadi Cari alasan buat bergerak Iya Iya Jadi Kalau misalkan kita bisa naik Kendaraan roda dua Untuk ke warung Atau ke pasar yang dekat Ya Tidak ada salahnya Kita budayakan jalan kaki Kalau zaman dulu Itu kita tidak perlu Ada Apa bahasa Cirebon Menguprak-nguprak ya Apa ya Memotivasi orang Supaya Ayo banyak gerak Banyak gerak Karena zaman dulu Memang orang itu Tidak usah disuruh gerak Sudah gerak Mau mandi Nimbak dulu Mau nyuci Juga kekali Jalan kaki Belum Jalan kaki Naik tangga Intinya Banyak Banyak Aktifitas fisik Yang disitu Banyak birokrasinya gitu Iya Sekarang Iya Makin Makin canggih teknologi Maka Kebiasaan-kebiasaan Orang zaman dulu Nyaris sudah tidak ada lagi Akan ditinggalkan Dulu mau nyetrika Kita masih lihat Nenek kita itu Bakar areng Itu luar biasa Sudah melakukan effort sendiri Upaya yang luar biasa Belum lagi Kalau arengnya basah Kan capek itu ya Nunggu kering dulu Jemur dulu Mesti punya lagi Kapan jemurnya Bukan Ngipasnya jadi lama Bang Itu kan Itu aktivitas fisik Nah Jadi Apa tipsnya Banyak gerak Itu saja Banyak gerak Jadi Lakukan Kegiatan sehari-hari Dan jika dirasa masih kurang Boleh Dengan yang mungkin Apa ya Latihan tadi Seperti yang oleh Ustaz Abu Royan Jadi harus fitnessnya Jadi Fitness itu kan sebetulnya Untuk menutup Kalau-kalau kita itu Dalam keseharian Kita kurang gerak Kurang melatih Masa otot Seperti itu Dan jangan lupa Nutrisinya Susu itu terbaik Susu Susu apa dok Meraknya dok Bebas Yang penting Kaidahnya Kaidahnya adalah Susu yang Tidak ada Tambahan gula Itu saja Jadi Semakin murni Semakin baik Ini gerak di sini Apakah butuh Berkeringat dok Atau Tidak perlu berkeringat Juga sudah Dibilang gerak Sebetulnya Kalau keringat itu kan Indikasi Indikator bahwa Ada Ada Kenaikan suhu tubuh Dari Aktivitas otot Iya Jadi contoh Saya melihat Dari tadi Bang Yus juga Gerak terus kan Tidak mau diam Tapi kan tidak berkeringat Artinya Sebetulnya Gerakannya Belum mampu Untuk merangsang Kelenjar keringat Keluar Tapi kalau Bisa kita Bergerak kemudian Dengan keluar keringat Itu lebih baik Minimal Lebih baik Jadi Keringat itu Harus keluar Nanti kemudian Keluar keringat Minum yang banyak Itu Itu yang Paling ideal Paling ideal Paling ideal Oke untuk Siapa tadi Om Inkas ya Di Panjuran Terima kasih Terima kasih.